Shalom, keluarga yang berdoa bersama akan selalu bersama. Marilah kita mempererat hubungan keluarga kita dengan membaca buku, membina keluarga bahagia. Pada zaman yang lalu, adat menuntut agar pengantin laki-laki menyerahkan sejumlah uang atau sesuatu harta yang sama nilainya dengan uang tersebut sebelum pengesahan pernikahan sesuai dengan keadaannya kepada bapak calon istri. Ini dianggap sebagai langkah yang lebih selamat terhadap hubungan perkawinan. Para bapak itu menganggap tidak selamat untuk mempercayakan kebahagiaan anaknya perempuan tanpa ada persediaan menunjang kehidupan rumah tangga itu. Kalau mereka tidak tahu menghemat, menjalankan suatu usaha dan meminta hewan atau sebidang tanah akan diragukan bahwa kehidupan mereka tidak berguna. Akan tetapi persediaan telah diadakan untuk menguji orang-orang yang tidak membayar sesuatu supaya mendapatkan seorang istri. Mereka diizinkan bekerja untuk ayah wanita yang mereka cintai selama waktu yang telah ditentukan demi pembayaran uang yang telah ditetapkan. Apabila yang meminang setia dalam pekerjaannya dan terbukti dalam segala hal yang dia anggap baik, maka dia akan mendapat gadis itu menjadi istrinya. Dan pada umumnya pemberian yang diterima ayah itu diserahkan juga kepada anaknya perempuan pada waktu pernikahannya. Adat kuno ini sungguh pun kadang-kadang disalahgunakan seperti cara labat. Sangatlah besar fayadanya. Apabila si peminang itu diminta untuk bekerja guna memperoleh tudangannya, tercengallah pernikahan yang tergesa-gesa, maka inilah kesempatan menguji kesetiaan dan kedalaman cintanya, dan kesanggupannya untuk mencari nafkah bagi kebutuhan keluarga. Pada zaman kita ini, sudah banyak akibat buruk yang ditimbulkan karena caranya bertentangan dengan yang sebenarnya. Tiada seorang yang dapat dimaafkan karena tidak sanggup membiayai keluarganya. Tentang seseorang mungkin banyak orang yang dapat berkata, Ia memang penyayang rumah Ramatama, Dermawan, Baik Budi, dan dia seorang Nasrani. Tetapi dia tidak mempunyai kesanggupan mengerjakan pekerjaan sendiri. Berkenan dengan cara mencari uang, ia masih dianggap anak kecil. Sejak kecilnya ia tidak dididik oleh orang tuanya untuk mengerti dan mempraktekan prinsip-prinsip hidup untuk berdiri sendiri. Demikianlah firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Salam dari Fistek Media Ministri. Tuhan memberkati.